Apa itu gereja, Michi? Apa? Apa itu gereja? Yang lain? Pertanyaannya apa? Pelajaran kita? Apa itu gereja? Apa, Acha? Tolong buka mic. Yang lain juga. Sorry, ini. Sekarang bisa dengar. Sorry, aku mic. What is your charge, Michi? Mantap, mantap. Sorry ya, tadi mic-nya nggak, apa? Speakernya nggak kedengeran. Oke, jadi. Eh, kebesaran. Sekarang bisa dengar jelaskan, Acha? Iya, Minci. What is church, betul? Oke. Jadi, untuk mengerti tentang what is church, kita mau tanya sama Manda. Kita nggak bisa tanya sama siapa? Kita nggak bisa tanya sama man, Kak. Nen. Kenapa? Karena... Aduh, lupa, Kak. Aduh, seri, Kak. Oke, tanya yang lain. Sama yang lain. Kenapa? Aku mau... Aku mau tanya. Airin, boleh? Sebentar ya. Kita lagi ke banjiran. Oke, J. Sangat, J. Ya. Coba tanya. Aku boleh minta. Aku mau minta Adi J ya, boleh? Boleh. Boleh. Mary Bell, kenapa? Kenapa nggak boleh percaya manusia? Halo, Minci. Ya. Acha? Acha boleh jawab? Boleh. Bantu sama Anda, silakan. Karena kalau orang percaya kepada manusia akan terkutup, Niki. Ayatnya di mana? Di Yerimia 17, Yerimia. Bagaimana? Semua setuju? Oke, Acha pilih orang yang lain setuju kan ini? Manda, gimana? Boleh. Acha pilih orang berikutnya? Nggak boleh tanya sama siapa lagi? Mau pilih Kak Nes, Minci. Oke, Kak Nes. Apa yang nggak boleh tanya sama siapa lagi, Kak Nes? Halo, Kak Nes. Minci. Ya. Kalau Kak Nes belum available, pilih Kak Sami, Minci. Oke, Kak Sami apa? 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 Nolong, Minci. Ya. Nggak boleh tanya siapa, Tami? Hai, nggak boleh tanya dunia. Kenapa nggak boleh tanya dunia? Karena musuhnya Tuhan. Mantap. Minci, mau tambahin. Tunggu, Kak Sami sudah selesai belum? Sudah, Minci. Ayatnya nggak dikasih. James 4, T4. James. James, James. Oke. Acha mau tambahin apa? James 4, T4, tapi apa Minci? Tapi Kak Sam udah bilang. Oke. Mantap. Oke, Sami pilih apa berikutnya? Oke. Kak Selly. Oke, Kak Selly nggak boleh tanya sama siapa lagi, Kak Selly. Minci. Minci, Kak Selly ada izin. Kak Selly ada izin. Oh, Kak Selly ada izin. Oke. Pilih yang lain ya, Minci. Ya. Pilihkan Nes. Kanes sudah available? Kak Manda. Kak Manda tadi sudah, boleh yang lain? Ini ada Kak Iyan. Iyan, Iyan. Coba. Kak Iyan. Iyan, silakan. Iyan. Halo? Halo? Gimana? Apa? Nggak boleh tanya sama siapa? Manusia? Dunia? Sama satu lagi? Nggak boleh tanya sama siapa? Maksudnya dunia apa? Kita kan mau belajar what is church. Kan kita kan nggak boleh tanya sama siapa. Men, dunia, world. Sama satu lagi siapa yang kita belajar? Siapa? Iyan? Yang bagian itu aku agak lupa ya, Kak. Oke. Tanya siapa? Mau tanya siapa? Aku nanya sama Manda. Oke. Manda apa yang berikutnya? Manda? Kenapa, Kak? Tadi? Nggak boleh tanya sama siapa? Yang ketiga. Nggak boleh tanya sama diri sendiri, Kak. Kenapa? 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 Kenapa Manda nggak boleh tanya diri sendiri? Nggak boleh tanya diri sendiri? Ya. Ini hanya konsensus Kak Manda ya? Tidak. Kak Manda mungkin lagi pikir. Di mana, Manda? Sudah dapat pencerahan? Manda? Putus ya? Mungkin. Oh iya. Oke, apa aja? Tanya ke diurusnya sendiri. Tapi kita jangan tanya kepada diurusnya sendiri karena diurusnya itu penipu dari segala sesuatuannya di RMA 17.9. Penipu dan licik, kan? Iya, licik. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa tanya ini, kita tanya sama siapa pertanyaannya, kan? Oke, Minciak. Oke. Kita mau tanya sama Mary Bell. Tanya sama siapa Mary Bell? Sama Tuhan. Ayatnya? Ayatnya di... Oke. Siapa yang mau tolong? Tanya sama, Minciak. Gimana, Mary Bell? Lupa, Minciak. Gimana? Ada yang mau tolong? Aku. Silahkan. Sama, Iren dulu. Apa, Iren? Satu doang, ya. Iya, satu doang. Kalau mau tanya sama Tuhan, God, kemana ayatnya? Jain satu, ayat lima. Mantap. Oke, tanya Iren lagi. Tanya sama siapa, Iren? Evelin ada nggak? Ada. Evelin apa, Evelin? Tanya sama lagi, Evelin? Aku. Aku disuruh menjawab atau aku disuruh menjawab? Evelin, Evelin dulu. Wah, aku nggak nyatuh yang ini. Oke. Cici Linda ingat nggak apa? Jalan 14, ayat 6. Apa itu? Nanya sama siapa? Jalan 14, ayat 6. I am the truth. I am God. I am Jesus. I am, betul? Yohannes 14, ayat 6. Karena dia truth, kan? Iya. Kebenaran, kan? Oke. Lalu? Aku mau coba. Oke, boleh. Silahkan. Alkitab. Tunggu, tunggu. Coba dulu, aku coba dulu. Aku coba doang. Kita, karena kita itu membedakan kesaksian tentang Yesus. Ada dua. Apa dan apa? L dan T. Apa? Law and testimony. Ayatnya di mana, Evelin? Law and testimony. Moni? 717. Bukan. Saya 8, ayat 20. Saya 8, ayat 20. Boleh? Dan orang yang mau tahu kebenaran harus ngapain? Sami. Oke, mantap. Do the will of God. Ayatnya di mana, Sami? Jangan lihat-lihat di atas ya. Lihat bukunya ya. Halo, Sami. Halo, Miche. Boleh respon dulu ya. Kalau ada yang Sami dengar namanya, Sami bilang dulu. Iya, Miche. Nah, itu namanya sopan. Oke, Sami? Jangan diam ya. Mantap. Apa, sayang? Do the will of God. Melakukan kendak Bapak, ayatnya di mana? Tadi kayaknya ada dari Evelin, Iran, atau CC Linda. Sami bilang dong, sorry, aku nggak dapat ayatnya. Boleh begitu? Oke, Miche. Sorry, Miche. Aku belum dapat ayatnya. Oke, next time, Sami harus bisa terstruktur catatannya. Sehingga mudah, Sami, untuk bisa melihatnya. Boleh? Ini pelajaran, Sami. Kalau kamu sampai nggak bisa dapat ayatnya, artinya kamu harus memperbaiki cara kamu mencatat. Walaupun kamu ulang, harus lebih rapi. Harus lebih bagus. Oke? Bisa? Miche, Miche, caranya. Kakak Iren dulu ya, sayang. Tadi kakak Iren kayaknya tahu. Kakak Iren di mana, kakak Iren? Ayatnya itu yang diundiri. Itu di Jalan 7, Aca 11. Mantap. Itu dia. Oke. Masih ingat semua ini, kan? Ya. Ada satu lagi nggak, kalau nggak salah? Aku kasih ayatnya. Yang komforter. Betul. Ada, Miche. Ayatnya. Di mana, Aca? Jalan 14.26, Miche. Mantap. Itu dia. Oke. Boleh, boleh. Miche, mas. Miche ini cuma review, kan, Miche? Iya, review ini, sayang. Oke, Miche. Oke, bisa ya? Oke, sekarang. Jadi, Miche. Kalau kayak gitu. Apa, sayang? Jadi, kalau kayak gitu, berarti tengah komforter itu, berarti kita tanya ke Rokudus. Iya, Rokudus yang akan mengajarkan itu. Rokudus kan rohnya Kristus, kan, sayang? Itu dia. Betul. Roh Kristus lah yang akan jelaskan kepada semua all truth, kan? Kepada semua kebenaran. Oke. Oke, mantap. Berarti kita mau belajar the church berdasarkan tanya Tuhan, tanya yang punya kebenaran, yaitu Yesus. Dan Yesus akan jelaskan kita melalui rohnya yang berdasarkan kita harus belajar Alkitab dan roh nubuat. Bisa nggak kita cuma tanya-tanya, tapi kita nggak pernah buka Alkitab atau roh nubuat kita. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke? Oke. Kita harap semuanya boleh, ini ya, yang lain termotivasi dan terpacu untuk lebih menggali dan lebih mengerti setiap pelajaran yang Kak G.I. dikasih. Karena kalau kalian nggak ngerti, itu ruginya kalian sendiri ya. Oke? Oke. Semangat ya semuanya. Oke, mari kita buka satu ayat. Dua Timothy, dua ayat lima belas. Ya. Oke ya. Mulai ulang ayatnya. Dua Timothy 2 ayat lima belas. Dua Timothy 2 ayat lima belas. Ronggur boleh baca bahasa Indonesia-nya Dua Timothy 2 ayat lima belas. Boleh, boleh. Dua Timothy 2 ayat lima belas. Bentar, C. Ya. Timothy. Dua Timothy 2 ayat lima belas. Dua ayat lima belas. Tetapi perempuan akan diselamatkan. Dua Timothy sayang. Dua Timothy 2 ayat lima belas sayang. Bukan satu Timothy. Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke. Mari kita lihat. Tolong reason ayat ini, oke. Tugasnya adalah reason ayat ini, oke. Jadi, sejauh ini kan kita mau mengerti apa itu what is church, kan. Kita mau mengerti what is church. Tolong simpulkan apa yang ayat ini kasih saran buat kita. Jadi, berdasarkan 2 Timothy 2 ayat lima belas. Apa sih nasihat ayat ini untuk kita bisa mengerti what is church. Dibilang, belajarlah untuk menunjukkan dirimu bisa diterima oleh Tuhan. Yaitu seorang pekerja yang tidak perlu malu karena kamu bisa membedakan firman kebenaran. Oke. Jadi, gini. Mulai dari sini ya. Berdasarkan ayat ini. Untuk mengerti what is church, church, kita kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai dahin harus satu kata lagi ya, Minci? Apa? Iya, ada satu kata lagi. Oke, Minci. Ini yang warna hijau katanya sama, oke? Oke. Oke, tolong di-resen ini. Oke, selamat berdiskusi ya semuanya. Yang ada di sini. Ini adalah Manda, Ian Jobs, dan Ronggur ya. Silakan Manda, Ian Jobs, dan Ronggur. Oke, Kak. Kak, apa boleh? Tengah skier lagi, Kak? Thank you. Hmm. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita harus study ourselves agar titik-titik-titik apa ini titik-titiknya. Oke. Oke. Halo, Nona sama Mary Bell bisa dengar? Oke, selamat berdiskusi ya. Oke. 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 So, kalau menurutku, kalau menurutku kalimat semuanya dari awal sampai akhir, cuman kalau menurutku itu kita harus study ourselves agar menjadi approach unto God. Bukan study blah-blah-blah. Tujuh banget. Oke. Oke. Tentu nanti, Linda? Oh, itu M ya? Iya, M. Oke. 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 Kita harus ada dua pemikiran. Jadi gini. Kan ini sesuai ayat ya. Tapi ada juga ada satu permasalahan yang aku nggak ngerti. Gini jadinya. Agar, jadi kita harus study ourselves agar mengerti what is church. Bukan study blah-blah-blah gitu. Bisa juga singan konteks. Iya, ini menjadi sama mengerti bisa. 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 Makanya, kan nggak dibilang ya ini bahasa Inggris kan. Nah terus kalau ini bahasa Inggrisnya bisa what is church atau approve unto God? Aduh, jadi gimana ini? Bisa. Mengerti menjaga. Mengerti approve unto God bukan study. Kita harus belajar. Spiri kita agar mengerti. Agar mengerti. Agar mengerti. Approve. Hmm. Study myself. Tapi kalau aku sih lebih fokus ke ini. Ini approve unto God. Soalnya kan ini lagi ngomongin tentang ini ayat kan. Hmm. Dan ini kan tadi Cece pakenya sesuai ayatnya juga. Kita harus study ourselves. Agar. Agar mengerti. Agar menjadi. Menjadi ya. Agar menjadi approve unto God. Bukan study. Bukan belajar. Yang sah. Bukan. Study. Ya sih kalau aku lebih fokus ke approve unto God. Jadi gimana? Kita pakai. Eh. Ada. Abigil sama Nona gimana? Kalian lebih setuju ke mana? Eh. Eh. Tadi kita nggak dengar. Apa jawaban tadi ya. Abigil lagi. Mikir jawabannya. Kalau kita yang itu. Yang kita harus study ourself. Agar menjadi God a workman. Situ sampai situ saja yang kita jawab. Abigil apa? Oh no. Menjadi God a workman. A workman. Ya. Jadi pekerjaan. Hmm. Tapi kalau misalnya. Kalau denger nih. Penjelasan. Bisa fokus ke. Agar menjadi. Eh. Apa namanya. Agar menjadi apa tadi? Approve. Approve. Award. Oh iya bener-bener. ingat. Oh iya bener-bener. iba. Ok. Iya bener-bener. Oh iya bener-bener. Oh iya bener-bener. Oh iya bener-bener. Yang- weya bener-bener. Terima kasih. Terima kasih. Bisa pakai antara menurut what is church atau menjadi abut antudasa. Abigail lebih setuju yang mana? Saya ulang, Kak. Ada keresek-keresek suaranya. Oke. Oke. Kita boleh minta perwakilan dari kelompok Ian Jobs dan Nes. Silakan. Apa yang didapat di grup? Silakan, Nes. Ian yang akan wakil dari grup. Oke, siap. Apa ya? Putus ya? Gini, Kak. Jadi tadi kita masih nyari belum dapat conclusion-nya, Kak. Oh, tapi kira-kira apa reason-nya? Boleh di... Nggak apa-apa. Apa aja? Kira-kira kalau mau diambil, kata apa yang mau diambil? Yang tadi menjadi bahan pertimbangan apa? Boleh pilih nggak? Seenggaknya satu, dua kata atau apa. Halo? Oke. Kalau gitu dari Acah Sami sama Manda. Apa yang didapat? Halo, Nes. Iya. Silakan. Kok nggak aku... Oh, ini. Halo. Tes, Nes. Iya, apa? Oke. Nes. Kita punya grup itu kita belum dapat, cuma ada yang kata-kata yang kita sudah bahas. Iya, apa? Apa? Bila aja. Agar kita mengerti... Ada kita, sayang. Agar M langsung. Iya, iya, iya. Agar mengerti... Mengerti apa, what is church? Baru bukan study itu yang kita bawa di Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari Sally punya grup di main session. Kalau grup kita, C, dua fokus belum bisa... Boleh pilih salah satu, sayang? Boleh, nggak apa-apa. Kalau Sally mau pilih, pilih apa? Kalau Sally... Fokus ke... Fokus ke... Agar menjadi... Approve on to God. Bukan. Oh, bukan. Oh, C. Bisa lagi, C. Agar mengerti what is church. Bukannya? Oh, bukan. Study. Kita belum bahas yang setelah bukan study-nya. Oke. Oke. Jadi kita harus study ourself agar pasti untuk mengerti, dong. Betul nggak? Dan tadi cluenya adalah yang merah-merah ini dari ayat. Betul nggak? Jadi kira-kira bisa nggak what is church? Nggak, C. Bisa. Kalau berdasarkan ayat, mengerti apa? Bisa nggak approve on to God? Nggak, C. Apa yang dimengerti dari 2 Timotius 2,15? Word of truth. Mantap, itu dia. Word of truth. Gimana? Jadi kita mengerti firman kebenaran dengan belajar untuk diri kita sendiri, kan? Dan kita bukan belajarnya itu. Percaya. Percaya. Siapa aja? Kita kan harus percaya. Manusia. Dunia. 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 Dan diri sendiri. Dan diri saya. Jadi kita belajar untuk kita sendiri mengerti firman kebenaran. Bukan belajar percaya diri kita sendiri, manusia ataupun dunia. Gimana? Bukan belajar percaya diri saya itu dua kata, ya? Oh, berarti saya, ya? Iya, C. Oke. Atau saya, C. Atau kita bikin aja. Dan manusia, dunia, dan diri sendiri. Oke, boleh semuanya? Karena ini kan kebalikan, kan? Kalau ini study kita sendiri untuk mengerti word of truth, yang satunya kita belajar percaya kata-kata manusia, dunia, atau diri sendiri. Betul nggak? Kebalikan nggak ini? Nah, itu dia. Ya, sayang. Silahkan. Jadi itu belajar untuk mengerti word of truth. Bukan belajar percaya manusia, dunia, dan diri sendiri. Betul. Jadi itu kita belajar untuk mengerti word of truth, bukan kita belajar untuk percaya manusia. Iya, itu dia. Ataupun kita belajar untuk percaya pemikiran kita sendiri. Bisa kan gitu? Kita belajar sekarang untuk mengerti apa yang firman mau ajarkan. Bukan kita belajar untuk mengerti apa yang kita mau pikir sendiri. Apa itu kebenaran yang menguntungkan saya. Bukan itu. Bagaimana? Supaya saya nggak susah, saya nggak sulit, saya nggak dibenci. Nah, itu bukan cara belajarnya. Bagaimana? Iya. Nah, itu dia. Bisa-bisa? Kalau saya cuma belajar untuk percaya manusia, dunia, diri sendiri, bukan percaya, dan mengerti firman kebenaran, itu bukan belajar. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Kita akan masuk apa itu gereja hari ini. Tolong risen ayat ini. Kita akan kasih ayat lagi. Yang lain mengerti? Manda mengerti? Semua mengerti? Selly mengerti? Iya. Ronggur bisa dapat. Tolong tanya ya, kalau kurang mengerti ya. Selly ada pertanyaan? Oke. Bu, tolong lihat Jeremia. 6 ayat 2. Buka sendiri nanti di grup ya. Lalu. Efesus 5 ayat 2.3 dan 2.4. Dari 2 ayat ini, tolong apa, sama dengan apa, sama dengan apa, ini ada 1, 2, 3. Ini sama dengan 4, sama dengan, ada berapa ini jadinya? Ada berapa pengertian? 5. Oke, boleh-boleh. Jadi ada 5 pengertian yang harus kita cari. Oke. Jadi dari 2 ayat ini, apa sama dengan apa, sama dengan apa, sama dengan apa, sama dengan apa. Boleh? Bisa ya? Tapi dari persamaan ya? Iya, persamaan. Betul. Betul. Bisa ya? Oke. Ya. Maksudnya ini cari 5 pengertian, kata yang berbeda gitu, Cik. Berbeda semua, artinya sama. Boleh? Oke. Berarti, Cik. Oke, dapat. Oke, selamat merisen ya. Ya. Boleh kasih satu ke lu lagi? Enggak, Cik. Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, Cik? Inggris semua. Inggris. Itu tahun. Oke. Ya, Inggris ya. Oke. Kita akan berpisah. Tunggu ya. Oke. Oke. Selamat berdiskusi semuanya. Oke. latter. Oke. Makota. Oke. Moses. Pus. invasion. H Ming. deceive. use. Hra. dism carnapa. Yang ada di main station adalah Sami, Acha, Manda, Abigail, Nona. Oke, Cik. Terima kasih. 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 Kak, Kak, ya. Jadi, Kak, kita mau bikin apa-apa sama dengan, eh, itu katanya sama, tapi artinya beda kan, Kak? Eh, bukan. Nah, bukan. Tapi, kita lihat, kita datangnya sangat. Iya. Jadi, yang kita mau cari itu tuh, Kak, artinya sama, tapi kata-katanya... Iya, Kak. Oh, iya, Kak. Yang katanya beda, tapi artinya sama, kan? Halo, Kak. Halo. Jadi, kita baca Jeremia 6N2 sama Vistos 523-24, Kak. Aduh. Tadi, Aca apa? Sudah ketemu itunya? Jawabannya kalau di Aca. Kalian harus baca dong ayatnya. Jangan cuma ini ayatnya mana, ayatnya mana. Baca ayatnya sama-sama, terus bilang di ayat ini apa, jelaskan sama dengan apa, begitu. Boleh? Oke. Jadi, ayatnya siapa yang mau baca, nah, lalu, abis itu, jelaskan dari ayat itu apa ya, sama dengan apa, nah, gitu. Oke, coba. Oke. Oke. Oke, kalau gitu, kita mulai dulu. Oke. Kakak mana ada yang baca? Kita mulainya dari Jeremia 6 ayat 2 dulu ya, Aca, Seminona, Mary Bell. Iya. Oke. Oke. Jadi, bilang bahwa Jeremia 6 ayat 2 bahwa I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Kalau translation-nya, kalau di yang terjemahan baru dibilang, adakah patrision sama seperti padang yang paling ditukai? Nah, tapi kita akan, apa, ambilnya dari yang bahasa Inggris ya, kalau kita mau connect-connect. Oke. Baru sekarang kita pindah ke ayat Ephesos 5 ayat 23 dan 24, di mana di situ dibilang, Nah, ini sekarang kita mau cari ya. Oke. Oke. Jadi, Aca tahu nggak apa yang katanya beda tapi artinya sama? Kalau dari yang tadi, kalau Kamandu udah baca. Eh, kalau di Jeremia 6 ayat 2, ada satu lagi. Ada satu lagi kalau di Jeremia bisa dikoneksi. Kan. Daughter. Daughter. Daughter sama? Sama woman. Nah, man. Oke. Baru selanjutnya di Ephesos 5 ayat 23, woman itu sama dengan apa? Wife. Sama dengan wife. Wife. Atau church kan. Terus, selain itu, wife itu sama dengan apa lagi? Kalau misalnya husband itu sama dengan Christ, jadi wife itu sama dengan? Gereja kok. Oke, mantap. Terus, itu lagi. Kalau banyak Christ itu he dan jadinya, church itu adalah? He is the savior of the? The body. Betul. Oke. Tunggu. Jadi tadi kalau kita mulai, oke. Ayo aja, Semi, Nona, ulang. Tadi di Jeremia 6 ayat 2, apa yang artinya beda tapi artinya sama? Oh. Oke. Mantap. Terus kalau kita... Oh boleh. Boleh, boleh. Terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah tadi sudah dicatat? Sudah, boleh ulang jawaban tadi. Ya, jadi kalau di Jeremia 6 ayat 2, kata yang sama adalah daughter sama dengan woman. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, terus setelah itu, kalau kita koneksiin ke Ephesians 5 ayat 23 dan 24, woman itu sama dengan wife. Yang lalu, kalau kita baca lagi, wife itu sama dengan church. Yang lalu kalau kita baca lagi, church itu sama dengan body. Bisa Aca, Aca Semi dapat jawabannya? Bisa, kak. Jadi aku boleh ulang, kak. Kenapa, Aca? Jadi, Aca boleh ulang, kak? Jadi, Aca boleh ulang, kak? Boleh sekali, Aca. Oke, kak. Jadi, brother sama dengan woman. Woman sama dengan wife. Dadah, kak. Mantap, mantap. Oke. Silahkan, dilanjutkan. Lalu, woman sama dengan wife. Kalau wife sama dengan church, church sama dengan body. Oke, mantap, Aca. Iya, kak. Mantap, mantap. Oke. Oke. Welcome back. Oke. Diselesai. Oke, mantap. Evelyn, boleh baca Jeremia 6 ayat 2? Thank you, Amanda. Jeremia 6 ayat 2, sayang. Jeremia 6 ayat 2, Evelyn. I have likened the daughter of Zion to accompany and relocate women. Oke, ini Tuhan bilang, kan? Tuhan bilang, saya telah menyamakan. Artinya, disini mau ada apa? Sater of Zion. Ada mau apa? Kalau liken, artinya kalau saya mau menyamakan. Artinya, disini Tuhan bikin apa? Persamaan. Persamaan. Betul nggak? Kata likened ini kalian harus sudah bisa lihat. Ini persamaan. Kalian bisa lihat nggak tadi itu? Gimana? Boleh, boleh? Bisa, Cik. Saya samakan. Itu likened. Oke. Bisa, bisa? Berarti saya menyamakan. Iya, saya menyamakan. Oke. Jadi, disini ada apa? Persah? Persamaan. Persamaan. Itu dia. Persamaannya apa? Saya telah menyamakan. Disini yang tempat pertama apa? Kita mau tanya sama Sami. Yang pertama apa? Yang Tuhan mau samakan. Tuhan samakan. Yang pertama ya. Baca saja. Nanti Mijia perbaikin kalau salah. Cara bacanya. Data. 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 Apa lagi? Data. Yang pertama. Yang pertama. Data. Baca apa? Data. Apa ini? Setelah kata data, apa? Of science. Of science. Oke. Bagaimana? Semuanya bisa dapat? Jadi, Daughter of science. Gimana? Science. Jadi, Tuhan mau samakan Daughter of science to a woman to a woman. Dia punya ciri-ciri apa? Calmly and delicate. Betul? Calmly and delicate. Cantik gitu kan? Woman. Cik, calmly itu apa? Camly itu apa ya? Kita mau lihat dia. Kayak. Janis spray. Kalau delicate itu cantik. Calmly itu dia tuh. Kalau menurut aku delicate itu sebenarnya kayak rapuh sih, Kak. Kalau menurut aku. Apa sayang? Rapuh? Delicate. Iya sih, Kak. Kayak semacam. Gak. Iya sih, kayak rapuh gitu. Foksnya kayak kaca gitu yang apa. Kalau misalnya gak hati-hati bisa langsung pecah gitu sih. Oke, coba ya. Iya. Oh, calmly yang cantik. Sorry, calmly yang cantik. Calmly itu cantik. Kalau delicate. Sorry ya. Lembut gitu ya. Lembut. Jadi cantik dan lembut lah ya. Oke. Tapi Cik. Cik. Ya. Tapi kita fokusnya di doa terus sama momennya, Cik. Atau kenapa Cik harus ada kami? Tuhan kan bikin bersamaan, sayang. Jadi kita pakai aja semuanya. Oke, oke. Terima kasih, Cik. Saya ngerti. Boleh, Cik. Outer of science. Dan science ini kan, ini kan. Umat Tuhan kan. Jadi umat Tuhan itu, Tuhan lambangkan sebagai perempuan yang cantik dan lembut. Gimana? Mantap. Oke. Jadi seperti Sally bilang, artinya sejauh ini kita tahu daughter sama dengan woman. Betul? Tapi daughter-nya spesifik gak, sayang. Iya, Cik. Nah, itu dia. Jadi spesifik ini umat Tuhan kan? Bukan umat lain kan? Iya, Kak. Oke. Jadi umat Tuhan itu dianggap Tuhan sebagai science, yaitu seperti anak perempuan dan seperti perempuan yang cantik dan lembut. Sampai sini bisa mengerti yang Jeremia 6 ayat 2 mau bikin perbandingan? Oke, berarti satu-duanya keisi dong? Yang pertama apa, Cik? Halo, Minci. Apa yang pertama? Daughter of science. Oke. Kita mau minta kesediaan Cici Linda. Yang kedua apa, Cik? Woman. Kalau yang lengkap apa, Cik? Woman, ya. Camelie, Camelie, and delicate woman. Mantap. Oke. Nah, lalu kita ke dua tiga kan? Lima, dua, tiga kan? Betul? Betul, Cik. Jadi, Ephesus lima, dua, tiga, ada sapa dan sapa? Husband sebagai apa? Husband sebagai apa? Head of the wife. Head, betul? Oh ya, kepala. Kepala. Artinya, wife apanya? Badi. Badi, betul? Dan ini sama seperti siapa head-nya? Kristus. Dan badinya siapa? Kepala. 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 Enggak? Betul? Dan head 24 mengulang aja kan? Church. Jadi, gereja di bawah atau di atas Kristus? Di bawah. Di bawah. Oke. Kita tahu wife ini apa? Perempuan lagi-laki. Perempuan. Perempuan. Oke. Oke. Jadi, kita lihat sini. Daughter of Zion sama dengan woman yang cantik. Dan woman itu pasti adalah seorang? Wife. Wife. Dan seorang wife itu adalah apa? Padi. Padi. Dan adalah apa? Church. 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 Apa itu gereja? Kita sudah tahu enggak apa itu gereja? Iya. Apa? Church itu adalah woman body dari apa? Christus. Dari Christus. Body of the Savior. Betul? Wife of the husband. Dan husbandnya siapa? Christus. Nice. Dan di sini siapiernya siapa? Christ. Dan di sini artinya kalau dibilang ada wanita cantik, siapa dia punya suami? Christus. Christus. Nice. Apakah Jeremiah 6 ayat 2 firmannya siapa? Tuhan kan? Tuhan. Jadi daughter of science suaminya siapa? Christ. Jadi sejauh ini gereja kita tahu apa? Gereja adalah istrinya siapa? Christus. Christ. Kalau terakhir itu suaminya adalah Christus. Betul. Jadi kalau artinya kan terakhir kan kita dapat church kan? Iya kan? Artinya di sini church ini body of Christ kan? Jadi kita... Misalnya lah ini gak usah di ini. Jadi apa itu church? Kita ke samping sini kan? Ke sebelah kiri kan? Apa itu church? Church adalah body of the Savior. Atau bodynya Christus. Betul gak? Dan bodynya Christus itu adalah istri dari suaminya yaitu Christus. Yaitu seorang wanita yang cantik dan lembut. Dan itu adalah daughter of science. Bagaimana? Itulah arti gereja dari dua ayat ini. Bagaimana? Boleh? Apakah sudah ini kita ada tanya dunia? Ada tanya manusia? Ada tanya diri sendiri? Atau ayat yang menjelaskan sama kita? Ayat C. Ayat yang menjelaskan. Coba iren ulang. Apa itu gereja? Aku kan? Iya sayang. Silahkan. Jadi gereja itu adalah body. Body apa? Dari Savior. Which is Christ. Lalu? Body adalah wife of the husband. Yang mana husbandnya itu Christ. Betul. Lalu? Wife of the husband adalah family and delicate woman atau perubahan yang cantik dan lembut. Dan suaminya itu adalah Christ juga. Betul. Family and delicate woman adalah daughter of science. Yang mana sayang itu adalah umat Tuhan dan suaminya itu adalah Christ juga. Mantap. Oke. Selly, silahkan. C, boleh ulang lagi enggak C? Tadi putus panjang C. Boleh. Coba kita mau minta. Coba C. Linda. Itu adalah bagian Juta. Itu juga Christus. Badi itu istri wife of the husband. Itu juga Christus. Sedangkan wife itu Kamli and Delegate Woman Itu juga Kristus dan Suaminya Kristus juga Kamli and Delegate Woman Itu adalah Dr. Arsayan Itu umat-umat Tuhan Oke Suaminya Kristus Suaminya Kristus Jadi sejauh ini Gereja itu adalah Istri atau suaminya Kristus Istri Di atas atau di bawahnya Kristus Di bawah Itulah pengertian Gereja sejauh ini Gimana Paham Oke Boleh ya Bisa ya Mantap Tolong kuasain nanti akan jadi Kuis berikutnya Oke Bisa ya Nanti Next time Next Next week kita akan belajar tentang Yang bukan gereja Atau wanita yang gak murni Oke Ini wanitanya Kalau misalnya dia di bawah Kristus Murni atau gak kira-kira Murni Oke Selly sudah pertanyaannya terjawab Oh iya sudah Oke Abigail dan Nona ada pertanyaan Aku mau screen Oh boleh Sami Aca ada pertanyaan Aku mau screen Oke Dari sini sudah ini Sudah yang ini Sudah Next Sudah Next Sekarang ini Ini Sudah ini Sekarang ini Bisa dikecilin Boleh kirim catatan gak Asya Boleh Kalau ada ini Atau gak Gini aja Kirim kepada yang minta aja Oke Jadi kalau misalnya mau minta Minta ke Evelyn Supaya Istanya Ini ya Kecuali misalnya Sudah beberapa hari lewat Satu minggu udah lewat Pelajaran baru Nah kamu kirim share Boleh Tapi kalau yang baru-baru Ini jangan di dulu Supaya orang boleh cari dulu ya Gitu dia Oke Supaya Apa namanya Gak malas Itu Kita gak mau Orang jadi malas Oke Ini sudah ya Sekarang berarti ini Terakhir Sudah Jadi kalau misalnya Evelyn mau kirim Tunggu beberapa hari dulu Gitu kan Baru Nah Lewat pelajaran 2300 Satu dua pelajaran baru kirim Nah itu ya Oke Oke Bisa ngerti Nes Apakah putus-putus Atau bisa dapat Halo Nes Ian Jobs Boleh Ronggur gimana Halo Oke Kita berdoa aja ya Supaya bisa dapat Karena kita gak Enggak Apa namanya Pengen sekali Semua yang bisa Join Zoom Benefit ya Oke Bukan cuman hadir Namanya Tapi gak Ikut berpartisipasi Oke Kita mau berdoa tutup Kita mau minta Kesediaan dari Minta Ini ya Sally untuk pray Thank you Sally Sampai jumpa